Hari ini adalah pelajaran kelima belas, rencana penginjilan Yesus, keteladanan, Yesus memanggil murid-murid kepadanya dan ia bersama-sama dengan mereka, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ia memberikan contoh, Yesus memberikan keteladanan kepada murid-muridnya Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan yang diberikan Yesus Dalam buku teks yang kita miliki, dikatakan Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan dengan melakukan segala sesuatu terlebih dahulu ketika mengajar murid-muridnya Yesus menunjukkan firman Tuhan ketika mengutip lebih dari 90 ayat Alkitab pada waktu itu Yesus mengajari mereka berdoa Dan ia menunjukkan kepada mereka bagaimana menaklukkan situasi yang sulit oleh iman ketika ia membuat badai reda di Laut Galilea Yesus juga menunjukkan kepada mereka kuasa Tuhan melalui mujizat lima roti dan dua ikan yang mengajari mereka bahwa mereka juga dapat melakukan hal yang sama Ia juga menunjukkan kasih kepada anak kecil serta penghormat Dan terakhir Yesus memberikan penghormatan ketika murid ketiga minggu sengsara tiba ia membahas kaki para muridnya dengan tangannya sendiri Melalui gaya hidup Yesus yang transparan dan terbuka ia memberi motivasi bagi murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama Yesus juga menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan teratur rendah hati dan bijak dalam mengambil keputusan Serta memanfaatkan pengetahuan seperlunya dalam setiap keadaan Ketika kita mengaplikasikan gaya hidup Yesus dalam kehidupan kita Kita harus melakukan apa yang Paulus katakan Dalam 1 Korintus 11 ayat 1 inilah pengakuan Paulus jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus Kita adalah panutan dan orang lain akan melihat seperti apa yang kita katakan dan kita lakukan Menunjukkan panutan yang benar bagi mereka yang sedang kita latih adalah kewajiban kita Secara nyata pelayanan sejati akan menjadi nyata hanya ketika roh kudus yang menguasai diri kita Kita harus menunjukkan seperti apa menjadi murid bagi orang lain melalui gaya hidup kita yang selalu mengikuti Tuhan yang sempurna Secara nyata saudara harus mengerti pelayanan Yesus di muka umum atau kepada orang banyak Yesus memberikan banyak firman di dalam pelayanannya Secara nyata Yesus juga bersama-sama dengan murid-muridnya Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya dan melalui banyak peristiwa Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya itu Selama tiga tahun masa pelayanan Yesus di depan umum dia selalu bersama-sama dengan murid-muridnya Pelayanan yang Yesus lakukan di depan banyak orang itu menjadi contoh bagi murid-muridnya Jadi salah satu elemen dalam pelayanan pemuridnya adalah memberikan contoh atau keteladanan Dalam pendahuluan saya telah menjelaskan semuanya Kita dapat melihat contohnya di dalam Alkitab Matius 4 ayat 4 Ayat 7 Ayat 10 Yesus selalu mengatakan firman Tuhan Kemudian dalam Matius pasal 12 ayat 3 sampai 5 dan Matius 13 ayat 14 Kita sudah membaca bagaimana Yesus mengutip lebih dari 90 ayat dalam Alkitab dan dia menunjukkan kuasanya atas firman Tuhan tersebut Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Allah Yesus selalu menyampaikan hal yang seperti ini Kemudian Matius 14 ayat 23 Markus 1 ayat 35 Lukas 6 ayat 12 Ayat-ayat ini membahas tentang apa? Ini membahas tentang doa Yesus berdoa dan secara nyata menunjukkan doa itu kepada murid-muridnya Matius 8 ayat 23 sampai 27 Yesus meredakan badai Matius 17 ayat 18 sampai 20 Yesus mengusir setan, mengusir roh jahat Dengan iman Yesus mengatasi segala situasi atau keadaan dan mengusir setan Dan juga dalam Lukas 18 ayat 15 Yesus menganggap jiwa orang muda itu sangat penting Matius 20 ayat 39 dan 42 Jika secara nyata Yesus menunjukkan bahwa ia mengatasi segala kesulitan dan membuat murid-murid juga dapat mengatasi Yohanes 13 sampai 15 Yesus menunjukkan bahwa ia adalah hamba dengan Dia sebagai hamba dengan mencuci kaki murid-muridnya Dengan mencuci kaki murid-muridnya Mereka mencuci kaki murid-muridnya Dan menunjukkan contoh pada mereka Seluruh gaya hidup Yesus menjadi teladan bagi murid-muridnya Yesus selalu membawa murid-muridnya bersamanya dan menunjukkan contoh atau keteladanan dari apa yang dilakukannya Itu sebabnya pelatihan pemuridan adalah seperti ini Memanggil murid-murid untuk bersama dengannya Ia bersama-sama dengan mereka dan memberikan teladan kepada mereka Dan juga Yesus berkata kepada mereka agar mereka pun menjadikan murid-murid juga Maka ketika kita mengadakan pelatihan pemuridan kita harus yakin akan fakta ini Tidak secara simpel Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya Tapi Yesus memberikan model atau contoh kepada mereka Ini adalah elemen yang penting dalam pelatihan pemuridan Ada banyak kejadian di mana orang Kristen sendiri yang menghalangi jalan bagi orang yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan Dan membuat banyak orang Kristen yang lemah imannya menjadi kecewa karena mereka tidak menjadi teladan hidup yang bercahaya Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya kamu adalah tangan dunia Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 Yesus berkata kepada murid-muridnya kamu adalah tangan dunia dan kamu adalah garam dunia Dan juga Yesus berkata kepada murid-muridnya demikianlah hendaknya teramu bercahaya di depan banyak orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga Banyak orang Kristen tidak hidup dengan memancarkan terang mereka dan menjadi model dan membuat orang yang lemah iman dari orang yang percaya menjadi jatuh Dalam pencobaan Kita lihat beberapa ayat ini 1 Korintus 11 ayat 1 Ini adalah apa yang dikatakan Paulus kita cari ayat ini Dikatakan jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus Sebagaimana aku menjadi pengikut Kristus kamu pun ikutlah teladan ku Kalau aku mengikuti keteladanan Kristus maka orang lain pun mengikuti keteladanan ku Kalau saudara mengikuti keteladanan Kristus maka orang lain akan melihat saudara sebagai teladan dan kemudian mengikuti keteladanan itu Filipi 3 ayat 17 Dengan yakin percaya diri Paulus katakan seperti ini Katakan ikutilah seperti ini saudara-saudara ikutilah teladan ku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Kita juga harus dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus Dan Filipi 4 ayat 9 Apa yang telah kamu pelajari apa yang telah kamu terima apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat pada aku lakukanlah itu Ini adalah apa yang dikatakan Paulus kepada murid-muridnya Jika kita tidak berhati-hati maka terlihat bahwa kita melakukan seperti murid-murid Paulus secara total mengikuti keteladanan Yesus Bagi Paulus ada banyak murid-murid yang sejati 1 Thessalonica 2 ayat 7-8 1 Thessalonica 2 ayat 7-8 Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi injil alat dengan kamu Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi Jadi mereka itu sama seperti Jadi orang-orang yang bukan Yahudi itu mereka seperti anak Dan seperti hubungan ibu dan anak Jadi bukan hanya memberikan injil tapi mereka juga memberikan hidup mereka Itu sebabnya murid-murid Paulus tidak ada pilihan lain selain hidup sesuai dengan injil dan mereka mempertaruhkan hidup mereka Mari kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 13 Dikatakan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku Sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius muridnya Apa yang kamu dengar daripadaku peganglah itu sebagai ajaran yang sehat Berapa banyak Paulus menyampaikan pengajaran yang sehat Semua hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti injil Atau mengikuti Kristus Maka dari sini kita dapat membuat resolusi Seperti murid yang mengikuti Tuhan Biarlah kita menjadi teladan bagi orang Kristen Dan orang yang tidak percaya Dan menjalani hidup kita Seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita Jadi dengan mulai dari diri sendiri Harus membuat resolusi Ini adalah resolusi yang saya buat Ini apa yang dikatakan oleh Paulus Roma 1 ayat 14 Saya menerima injil ini Seperti Paulus Ketika saya menerima injil ini Saya berkata bahwa saya berhutang Sudara harus memahami maksud dari kata ini Aku berhutang kepada orang lain Sudara harus mengerti maksud kata ini Kalimat ini Juga dalam Galatia 1 ayat 15-16 Mari kita temukan ayat ini dan membacanya Galatia 1 ayat 15-16 Selamat menerima kasih Sudara dapat membaca Saya membaca mulai dari ayat 13 sampai 17 Tapi saya membaca ayat 15 Tapi waktu ia yang telah memilih aku Sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia Ayat 15 dan 16 Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu telah memilihku Sejak Bahkan sebelum Paulus lahir Tapi dia telah ditetapkan oleh Allah Dia dipilihkan oleh Allah Bahkan sebelum dia lahir Oleh karena anugerahnya Tuhan telah memanggil aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Paulus menyadari alasan Tuhan memanggilnya adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi Dengan kata lain Kalau Tuhan tidak menghendaki Untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka tidak ada alasan bagi Tuhan untuk memanggil Paulus Apakah saudara juga memikirkan hal yang sama? Fakta bahwa kita telah diselamatkan Itu sama dengan panggilan kita Bukankah seperti itu? Ketika Tuhan menyelamatkanku Itu bukan hanya untuk maksud menyelamatkan diriku saja Di negeriku Di dalam negara yang tidak ada Injil Dan orang-orang bahkan tidak mengerti Injil Tapi Tuhan menyelamatkan saudara Tuhan memanggil saudara Saudara harus memikirkan hal itu Tujuan Tuhan untuk saudara Bukan hanya untuk menyelamatkan saudara Di negeri saudara saja Keselamatan saudara itu berkaitan dengan panggilan Allah Dan juga berkaitan dengan misi Allah Kalau keselamatan kita karena anugerah Allah Maka misi kita itu adalah karunia Allah Pemberian Allah Maka panggilan Allah itu terkoneksi dengan panggilan Allah atas kita Terkoneksi dengan misi Allah atas kita Ketika Tuhan memanggil saudara di negara saudara Tuhan mau menyelamatkan negara saudara Tuhan memanggil saudara di tempat pekerjaan saudara Itu maksudnya Tuhan mau menyelamatkan ladang pekerjaan itu melalui saudara Saudara dipanggil oleh Tuhan di wilayah saudara Itu berarti Tuhan mau menyelamatkan wilayah itu Itu sebabnya Tuhan memanggil saudara Momen di mana Paulus diselamatkan Sejak momen itu dia menyadari bahwa Untuk memberitakan injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi Tuhan telah memanggilnya Itu sebabnya ini yang Paulus katakan Jika aku memberitakan injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Itu Jika aku tidak memberitakan injil Maka celakalah aku Untuk memberitakan injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi Tuhan telah memanggilku Untuk Itu sebabnya Memberitakan injil kepada bangsa bukan Yahudi Itu adalah keharusan bagiku Itu sebabnya Paulus katakan Kalau aku tidak memberitakan injil Celakalah aku Terkutuklah Ini yang selalu saya katakan Orang yang berhutang harus membayar hutangnya Itu adalah hal yang wajar Setelah Paulus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan injil kepada bangsa-bangsa Yahudi Dan jika dia tidak memberitakan injil Maka dia tetap adalah orang yang berhutang Maka untuk membayar kembali hutang itu Dia harus memberitakan injil Itu adalah satu keharusan Bukan hal yang patut dibanggakan Kalau saudara tidak membayar kembali hutang saudara Maka saudara akan dipenjarakan Ini yang Paulus katakan Jika aku tidak memberitakan injil Celakalah aku Dan juga Dan juga Paulus dia mengungkapkan Sebagaimana kisah Rasul 20 ayat 24 Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada aku Ini adalah hal yang disadari oleh Paulus secara total Dan juga dia memberitakan injil Di seluruh Asia Wilayah Asia Itu adalah hal yang sangat luar biasa Dia memberitakan injil di seluruh Asia Tapi kemudian dia katakan Aku harus memberitakan injil di Roma juga Itu ada di dalam kisah Rasul 19 ayat 21 Dan bukan hanya itu saja Dia katakan Bukan hanya di Roma saja Tapi aku harus pergi ke Spanyol juga Roma 15 ayat 28 Dan juga tidak hanya sampai di situ Dia juga mengakui bahwa Sebagian dari Israel telah menjadi tegar Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Untuk memperoleh keselamatan Seorang pribadi seperti Paulus Dia mengabdikan dirinya untuk injil ini Dan murid-muridnya melihat keteladanan Paulus Dan mereka mengikutinya Tentu bagi saya Saya tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan Paulus Tetapi saya tetap memegang perjanjian Seperti yang dipegang oleh Paulus Itu sebabnya Mata saya selalu adalah Melakukan penginjilan dunia melalui Kristus Bagaimana saya melakukan penginjilan dunia? Saya melakukan penginjilan dunia melalui multietnik Saya juga akan melakukan penginjilan kepada muslim Melalui multietnik Dan juga melalui diaspora Orang-orang Yahudi Saya akan melakukan penginjilan Israel Demi untuk penginjilan dunia ini Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatunya Saudara harus dapat melihat keteladanan Yesus Kristus Dia adalah Allah Tetapi dia datang sebagai manusia Dan murid-muridnya juga melihat keteladanan Yesus Dan mereka mengikutinya Dan kita melihat keteladanan murid-murid Yesus Maka kita pun mengikutinya Apakah saudara berpikir Bahwa kita pun sepatutnya mengikuti keteladanan murid-murid Yesus Itu sebabnya kemanapun Paulus pergi Tuhan selalu menghubungkan dia dengan murid-murid Tuhan menghubungkan murid-murid yang mempertaruhkan hidup mereka kepada Injil Mereka murid-murid yang secara sederhana mengikut Paulus saja Lihat beberapa area seperti Filipi, Thessalonica, Makedonia Di Filipi kita melihat ada murid yang bernama Lydia Di Thessalonica kita bisa melihat Yason Tentu ada murid-murid yang lain juga Di Korintus kita juga dapat melihat pasangan Priscila dan Aquila Bagaimana dengan di Ephesus? Di Ephesus juga ada banyak murid-murid yang tersembunyi Dan Paulus memuridkan banyak orang melalui Aula Tiranus Dan ia memberitakan Injil ke seluruh wilayah Asia Dan kemudian dia pergi ke Roma dan bertemu dengan pribadi-pribadi Yang namanya tercantum dalam surat Roma 16 Kalau saudara adalah murid Kristus yang secati Maka Tuhan akan menghubungkan saudara dengan murid-murid lain Yang akan mengikuti keteladanan saudara Jika kita dapat katakan seperti Paulus Ikutlah teladanku Maka Tuhan akan menghubungkan murid-murid yang akan mengikuti saudara Murid itu melahirkan murid Di bawah saudara ada dua murid Dan kemudian di bawah mereka ada banyak murid yang dihasilkan Dengan cara yang seperti ini Saudara akan melihat pertumbuhan murid-murid Jumlah murid-murid itu bertambah Itu sebabnya saudara harus mengerti maksud dari Kita harus memuridkan Jika ada murid-murid yang sungguh mengikuti saudara Dan mengikuti keteladanan saudara Itu karena Tuhan berpikir bahwa saudara sungguh adalah murid yang sejati Jadi seperti Kristus yang menjadikan dirinya sebagai model dari keteladanan itu Dan murid-murid pun mengikutinya Maka jika kita melakukan hal yang sama Tuhan akan menghubungkan kita dengan murid-murid Ketika waktu bagi kita mengakhiri hidup kita di bumi ini Kita meninggalkan murid-murid Maka itu adalah kehidupan yang sangat luar biasa Tapi kalau tidak ada seorang murid pun Alasannya adalah karena saudara Karena kita bukanlah murid Karena itu Tuhan tidak menghubungkan murid dengan kita Apa itu murid? Yesus berkata ikutlah aku Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya Jika kamu mau mengikut aku Kamu harus menyangkal dirimu Dan memikul salibmu Tiap-tiap hari dan ikutlah aku Jika saudara dapat mematikan diri saudara secara total Dan biarlah Kristus yang hidup di dalam saudara Maka itu sudah selesai Itu sebabnya Paulus mengakui Aku disalibkan Aku mati disalib Dan bukan lagi aku yang hidup Tapi Kristus yang hidup di dalamku Hidup yang kehidupi saat ini adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang mengasuhi aku dan yang menyelamatkan aku Itu sebabnya Allah menghubungkan murid-murid Kepada Paulus seperti Paulus Bahkan sampai saat ini Murid-murid seperti ini pun tersembunyi di berbagai tempat Maka bagi kita Inilah tugas kita Ini adalah penginjilan Kita menemukan murid-murid yang tersembunyi Kita membangun mereka Dan mengutus mereka Kembali Ini bukan berarti kita harus memaksa diri kita Untuk melakukan itu Tapi Tuhan telah menyembunyikan murid-murid Tuhan akan menghubungkan murid-murid itu kepada kita Jika kita sungguh dapat melihat Bahwa orang itu adalah murid yang dipersiapkan Tuhan Maka Tuhan akan menghubungkan orang itu kepada kita Maka metode yang dapat kita gunakan adalah Memberikan contoh Atau memberikan contoh Kepada mereka Ketika kita pergi bersama dengan mereka Mereka dapat melihat Apa yang kita lakukan Tapi jangan salah paham Ini bukan berarti Saudara harus menunjukkan sesuatu hal yang lain Kepada mereka Saudara mempertunjukkan hal-hal yang secara fisik Bukan hal itu Tapi saudara harus mempertunjukkan Kristus itu Melalui hidup saudara Lihatlah kepada Yesus Yesus selalu menyatakan kemuliaan Bapanya Selalu Yesus berkata Biarlah segala kemuliaan bagi Bapak Dan sesuai dengan kehendak Bapaku Maka Seperti Paulus kita pun harus menunjukkan Kristus dalam hidup kita Dan mempermulakan Kristus di dalam hidup kita selalu Dan murid-murid yang bersama dengan ku Mengikuti kita Mereka akan melihat Kristus itu hidup di dalam hidup kita Dalam hidupku Maka biarlah mereka melihat Kristus itu hidup di dalam saudara Apa yang Kristus lakukan di dalam hidup saudara pun Mereka bisa melihatnya Jika kita adalah murid yang sejati Maka sangat mudah bagi kita Penginjalan itu akan terjadi Dengan mudah Tapi jika tidak maka sulit Buatlah pengakuan seperti Paulus Aku mati tiap-tiap hari Paulus dia bekerja dengan sangat keras Tapi dia katakan Bukan karena aku Bukan aku yang melakukannya Tapi hanya karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana adanya aku Itu hanya karena anugerah Allah Aku telah bekerja lebih keras Daripada murid-murid yang lain Tapi bukan aku Tapi karena anugerah Allah Yang tidak terbatas dalamku Itu sebabnya hal Itu sebabnya Paulus katakan Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah untuk kemuliaan Allah Maka kita harus menunjukkan Injil ini kepada orang lain Dan juga kepada murid-murid Biarlah saudara menerima jawaban Dimana saudara adalah Sebagai murid krisis yang sejati Dan tidak ada pilihan lain Selain saudara menunjukkan contoh itu Juga kepada murid-murid yang lain Mari kita berdoa Alapapa terima kasih Terima kasih telah memanggil kami Sebagai penginjil Sebagai murid Tolong kami untuk menjadi murid yang sejati Dan tolong kami untuk memuridkan orang lain Sebagaimana kami mengikut Kristus Biarlah orang lain juga dapat melihat Kristus hidup di dalam kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menunjukkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!